Oke kita akan rekrut Showtime terbaru dari Lionel Messi di eFootball Mobile 2025 Ini dia ya gratisan ya dari Konami ya thank you Konami Udah memberikan gratisan Showtime Messi taksi-kesi oke Ini dia kita udah merekrut di Lionel Messi Selain kita mendapatkan Showtime Lionel Messi Ada juga beberapa pemain yang ada di gratisan ini ya Contohnya ada Son Yongmin dan lain-lain ya Kalian yang ingin tahu silahkan cek sendiri ya Tidak usah saya jelaskan satu-satu Jadi pada intinya kita akan coba untuk mereview si Lionel Messi Showtime terbaru Di eFootball Mobile 2025 untuk gameplay dan racikannya Simak video berikut ini Oke let's go Halo guys welcome back to my channel Teraquasio Oke pada konten kali ini Teraquasio akan mencoba untuk mereview Lionel Messi Showtime terbaru yang dapet gratisan dari Konami ya Login pertama kali dapet Showtime Lionel Messi Dan kita akan coba untuk up terlebih dahulu untuk latihan levelnya ya Biar kita bisa meracik-meracik Sekaligus kita akan coba mereview gameplaynya di online match divisi 4 ya Berhubung Teraquasio habis reset maka Teraquasio turun ke divisi 4 Oke kita skip untuk racikannya ya Oke ini dia untuk racikannya Untuk pertama kita lihat racikan otomatis terlebih dahulu Untuk dribblenya ini kita kurangi ya Untuk gambar kun kita kurangi 1 Terus kita up di gambar sepatu biar si Lionel Messi ini punya speed yang bagus Karena ini Lionel Messi untuk boosternya si Lionel Messi Showtime ini lebih ke dribble ya Jadi kita untuk dribblenya kurangi 1 Dan kita up di speed ini dia Untuk gaya bermainnya Ada playmaker kreatif Untuk rating keseluruhannya 100 Kesadaran penyerangnya 89 Kontrol bolanya 98 Dribblenya 96 Dribbl akurat 95 Umpan rendah 91 Umpan lambung 84 Penyelesaiannya 86 Eksekusi bola mati dan lengkungannya 91 Untuk speednya disini saya up menjadi 77 Axelnya 88 Kekuatan rendangan 82 Untuk kontak fisiknya merah Keseimbangnya 96 Staminanya 81 Dan untuk akurasi kaki lemahnya tinggi Untuk obat kuat dari si Showtime Lionel Messi ini Ada plus 2 Untuk kontrol bola Dribble Dribble akurat Dan umpan rendah Anjir Itu dia ya Untuk obat penguatnya ya Untuk tambahan obat penguatnya Kalian bisa random lah Untuk kalian pemainnya Ada sentuhan ganda Lengkung jauh Kontrol tembakan chip Tembakan menukik Tembakan jarak jauh Tembakan satu sentuhan Umpan Satu sentuhan Umpan terobosan Spesialis penalti Dan kapten ya Kalau kalian pingin mal surgeon Ya monggo pakai mal surgeon ya Untuk tambahan skillnya Oke Langsung saja kita akan reviewnya Di online match divisi Berlama-lama kemudian Oke akhirnya kita udah Mendapatkan lawan Kita mendapatkan lawan Player divisi 4 Namun dia Pernah ke divisi 1 Ya mungkin Di fase sebelumnya Dia udah divisi 1 Oke ini dia ya Untuk squad dari Dracoalcio Pakai formasi anda 4, 3, 1, 2 Dan Untuk Lionel Messi Disini saya taruh Di AMF ya Karena kalau meta sekarang itu Pakai sayap Agak sedikit kurang worth it ya Jadi Dracoalcio akan coba Di AMF Oke Sebelum ke gameplaynya Alangkah baliknya Akan like, komen, dan subscribe Channel Dracoalcio Kita kawal channel Dracoalcio Ke 10k subscriber Dan Disini Ada Wasit Anjir Wah gokil So update kali ini cuy Ada wasitnya loh Wah semakin semangat Dracoalcio Akan coba untuk push divisi cuy Oke tenang Oke coba sana kembali gameplay Coba channel Dracoalcio Wah anjir Oke tenang Depend Depend Oke bagus Oke coba sana lewat Umpan kepada Rumi Umpan kepada Mbak Peh Oke tenang Diterlepas kepada siapa Di sana Umpan kepada Mbak Peh Oke tenang Umpan kepada Rumi Oke bisa Oke double test Aduh langsung dihalo Oke kesalahan Aduh tenang Oke masih Langsung ditutup cuy Anjir Yang bikin Mengagetkan disini Ada wasitnya loh cuy Wah game sebelah Gak bisa berkata Gak bisa berkata apa-apa lagi Cuma mungkin mengandalkan Lisensi ya Tapi kalau masalah Gameplay Wah ini E-Football Udah number one Co Gak usah didebatkan lagi Cuma ini tinggal Lisensi sih Untuk Konami Co Wah andai aja Lisensinya full Wah auto Fix Gak ada tandingannya Oke kembali gameplay Mencoba sana tim Melawan serang balik cepat Lewat si sayap Umpan kepada Eze Di sana Oke tenang Event-event Tahan-tahan Oke bagus Oke serang balik Umpan kepada Messi Oke tenang Umpan anjir Ke perlu ditutup cuy Oke tenang Oke bagus Oke bisakah Messi Umpan kepada Hornace Oke tenang Kita coba Pula dari sayap Oke bisakah Oke tenang Eh Messi Messi Umpan kepada Messi Terlalu telat cuy Oke tenang Oke sabar Oke disana Ada kostaku Umpan kepada Belinggul Umpan kepada Messi Umpan kepada Mbappi Oke wanjir Langsung dihalo cuy Oke nampaknya Tim lawan ini Cukup Cekatan Untuk defense Agak sedikit Koko cuy Oke disana Kosok Umpan kepada Rumi Oke bisa Shooting Wanjir Keeper sekarang Lebih GG Cok Wanjir Keeper sekarang P2W Winkah Wanjir Aduh disana Terlalu kosong Aduh Tahan Tahan Bloking 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 Placing Dan Anjir Kita ke Popo Lanjuk Oke Skor sementara 1-0 Tertinggal Drago Asio Lewat serangan Balik cepat dari Tim lawan cuy Langsung Gak berkutip Drago Asio Cok Wah Anjir Tenang Defend Anjir Lagi-lagi Tim lawan Keras banget Cok Pasti Ini di fase Sebelumnya Udah Di divisi Satu Cik Crossing Oke Duel Duel Oke Bagus Serang balik Coba Namanya Si Umpan Kepada Honest Umpan Kepada Rumi Oke Mbappi Bisakah Terupas Kepada Messi Oke Bisa Angkara Messi Oke Bisa Ini Cocor Dan Yes Akhirnya Kita bisa menyetakku Lewat penetrasi Dari Lionel Messi Sehingga Skor Sementara 1-1 Gila Memang Untuk Kelebihan Dari Lionel Messi Ini Ada Di Dribble Terus Keseimbangannya Terus Ada Juga Kontrolnya Yang Sungguh Aduh Maka Dari Itu Tim Lawan Ketika Berhadapan Dengan Lionel Messi Sulit Banget Untuk Diting Gol Karena Untuk Keseimbangannya Itu Di atas 90 Masih Disana Adel Messi Terupas Kepada Messi Oke Anangkara Messi Oke Kita Coba Scanning Oke Bisa Stunning Sud Dan Menukik Dan Yes Akhirnya Lionel Messi Bisa Mencetak 2 Kul Lewat Tendangan Menukik Sehingga Skor Sementara 2-1 Untuk Keanggulan Drago Alseo Namun Menitnya Masih Panjang Jangan Jumawan Terlebih dahulu Karena Ini Yang Jelas Tim Lawan Di Fase Sebelumnya Udah Pernah Ke Divisi 1 Yang Jelas Tim Lawan Bukan Kareng Rombeng Secara Gameplay Divinya Dari Tadi Bikin Kesusahan Drago Alseo Ada Pelikul Oke Bisa Ini Crossing Terlalu Masa Yang Jelas Kalah Oke Oke Nampaknya Si Board Akunami Udah Membeli Tanda Beraginya Bapak Pertama Sementara Kita Unggul 21 Oke Lanjut Di Bapak Kedua Oke Kikop Bapak Kedua Dimulai Drago Apakah Kita Bisa Lewat Meta Kikop Oke Tenang Coba Disana Oke Room Ini Kita Scanning Dulu Kita Pancing Pergerakan Umpan Aduh Malah Ngelawak Oke Tenang Depend Tahan Tahan Tanggungjawab Rumi Oke Bisakah Aduh Gila Cok Nih Bapak Kedua Tim Autopress Depan Cuy Oke Tenang Aduh Terlalu Terbuka Oke Bisa Oke Bagus Dia Mau Main Fax Cuk Serang Balik Oke Ler Masih Umpan Kepada Mbappi Umpan Terlupas Kepada Honus Umpan Kepada Rumi Terlalu Memaksa Umpan Kepada Rumi Sehingga Tidak Dapat Dijangka Oleh Si Rumi Oke Tenang Defend Defend Jangan Sampai Kita Kebawu Lanjut Oke Tahan Defend Defend Bagus Serembalik Bisa Masih Aduh Bisa Masih Rumi Anjir Langsung Tahan 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 Umpan Kepada Baryos Umpan Kepada Bling Gol Oke Tenang Coba Bapai Umpan Kepada Rumi Anjir Kenapa Cuk Langgaran Waduh Offset Anjir Oke Namanya Tendangan Bebas Oleh Tim Lawan Coba Dijana Will Abdi Belakang Oke Tenang Defend Defend Tahan Tahan Jangan Sampai Kita Kebawu Lanjut Karena Ini Lionel Messi Sudah Mencetak 2 Gula Jadi Kalau Ini Match Imbang Atau Kalah Auto Ngulang Lagi Cuk Jadi Kita Berusaha Untuk Meng Hattrick Si Lionel Oke Umpan Disana Wancur Oke Coba Sampai Tim Melawan Serangan Cepat Lewat Setengah Umpan Wilsher Umpan Kepada Siapa Kepada Disana Bapai Umpan Kepada Disana Ada Maradon Oke Bisa Serang Balik Waduh Langsung Dial Oke Tenang Defend Waduh Joshua Kimmich Nutup Rangnya Bagus Bang Cuk Oke Tenang Coba Serang Balik Wajir Wilsher Cuk Tengang Defend Tahan 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 Aduh Terlalu Terbuka Oke Bagus Aduh Bisa Bisa Disana Belingkul Umpan Wajir Wilsher Laki Laki Menghalau Cuk Tenang Defend Oh Ya Sejauh Ini Untuk Gameplay Dari Showtime Lionel Messi Driblenya Tidak Usah Diragukan Lagi Untuk Umpannya Juga Aduh Cuman Disini Yang Saya Sayangkan Speednya Yang Masih Belum Tembus Ke 80 Kalau Kita Fokus Ke Speed Kemungkinan Kita Akan Mengurangi Driblenya Jadi Drago Tidak Usah Memikirkan Speednya Kita Cukup Mengandalkan Driblen Driblen Dan Umpannya Yang Cukup Bagus Tidak Cukup Ini Udah Terlalu Bagus Cukup Meskipun Kontakt Fisik Dan Speednya Kurang Tapi Gak Apalah Kita Tutup Dengan Driblen Dan Umpannya Yang Bagus Oke Mencoba Nana Kepan 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 Anjir Oke Tenang Di Menit 83 Ini Stamina Leono Messi Juga Lumayan Bagus Cuk Ini Tembus Ke 80 Aku Alessio Lupa Stamina Ini Tembus 80 Ya Maka Teran Untuk Stamina Meskipun Menit Ke 87 Ini Stamina Masih Belum Merah Cui Kemungkinan Iya 80 Ya Oke Mencoba Tim Lawan Serangan Balik Oke Bisakah Di Menit Akhir Bapak Kedua Ini Drago Bisa Menambahkan Atau Tim Lawan Menyambahkan Kedudukan Aduh Bayajui Tahan Aduh Oke Tenang Oke Bisa Satu Gula Anjir Oke Nampaknya Si Podak Konami Udah Memulai Tanda Beraginya Bapak Kedua Kita Cuma Bisa Unggul 2-1 Lewat 2 Goal Dari Showtime Lionel Messi Tak Kesi-kesi Di Bapak Pertama Tadi Ini Kita Mendapatkan Lawan Cukup Sekian Untuk Review Dari Showtime Lionel Messi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Guys